Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial ya sekarang di tangan gue ini ada MRTK lagi bukannya kita tidak bisa move on tetapi karena sudah terlanjur ngefans saja sama dongle ini kayak kita ngefans sama klub bola ya sekalipun MU itu dibantai beberapa kali kalau sudah yang namanya fans ya tetap ngefans oke jadi kita akan coba untuk menjalankan MRTK versi 5.5 yang hari ini atau akhir-akhir ini hangat ya rumornya bisa dijalankan dan digunakan lagi namun masih terbatas untuk beberapa seri handphone saja jadi yang sudah support untuk MRT versi 5.5 hanya seri OPPO A1, A1K, A1S, A3, A5S, A8, A9 Vivo seri Vivo Next, Y11, Y12, Y91, Y93, Y95 dan untuk tipe lainnya menyusul mudah-mudahan ada kabar baik sambil menunggu seri lainnya di update lagi kita akan coba untuk menjalankan MRT versi 5.5 yang rumornya juga server adminnya adalah orang Indonesia atau dari Indonesia bukan dari India jadi ada sedikit rumor tidak enak tentang server admin India ini nanti seperti apa kita akan cek ya oke sekarang kita sudah siapkan dua file ini namun sebelum kita install PC atau laptop yang kita gunakan harus sudah terkoneksi dulu ke jaringan internet silahkan bisa gunakan LAN ataupun Wifi kemudian kita juga harus mematikan antivirus pada PC kita pada Windows kita kebetulan disini aku hanya menggunakan antivirus bawaan Windows saja jadi tinggal aku matikan realtime proteksinya kemudian yang pertama kita ekstrak adalah file patch.rar kita klik kanan file ini kemudian untuk password ekstraknya adalah magelang flasher huruf kecil semua tanpa spasi kita klik oke aja untuk proses ekstraknya dan langsung kita jalankan file ini cara menjalankannya cukup mudah tinggal kita klik kanan saja file-nya kemudian kita pilih run as administrator sampai muncul jendela cmd jadi munculnya ini hanya sekejap saja klik kanan kemudian run as administrator nanti akan muncul tampilan jendela cmd yang sekejap saja tanpa kita menjalankan file patch.bat ini maka MRT-nya tidak bisa kita running tidak bisa kita jalankan juga wajib untuk menginstall file patch.bat ini dan untuk filenya isinya adalah seperti ini semacam host ya atau IP mungkin alamat dari server yang baru aku juga kurang paham mungkin teman-teman yang lebih paham bisa komen di bawah video ini pada kolom komentar oke selanjutnya kita menuju file yang kedua ada MRT versi 5.52 MRT terakhir yang rilis kita bisa ekstrak dulu filenya klik kanan kemudian untuk passwordnya sama magelang flasher huruf kecil semua tanpa spasi kemudian kita klik ok kemudian akan muncul file MRT 5.52x tinggal kita jalankan saja untuk menginstall file ini kita double klik saja kemudian muncul tampilan installernya nanti MRT-nya akan terinstall pada drive C atau disk C kemudian akan otomatis terbuat sendiri folder MRT software selanjutnya kita pilih menu yang bawah yaitu yang sebelah kiri ini dia kita klik menu ini dan kita tunggu sampai otomatis terinstall dan otomatis berjalan untuk MRTK-nya ini dia untuk MRTK versi 5.52 sudah berhasil kita jalankan dan ini adalah server Indonesia infonya kemarin dari D-Net India mengeluarkan versi yang sama juga tetapi dengan HW ID ya dan rumornya D-Net India ini mencuri sumber kodenya dari developer Indonesia yang sekarang ternyata developer Indonesia ini ini justru memunculkan versi MRT 5.5 dengan gratis yaitu tanpa membayar sepeser pun serupiah pun oke sekarang kita akan coba untuk cek apakah MRT versi 5.52 ini bisa kita gunakan karena kebetulan untuk operasi yang komplit hanya beberapa seri saja belum semua seri dan disini aku akan coba di OPPO A33 atau OPPO A37F ya kita coba untuk close dulu MRT-nya kemudian kita buka device manager karena kebetulan untuk OPPO A33 ini chipsetnya adalah Qualcomm jadi kita akan masukkan atau kita akan akses ke IDL mode dengan cara seperti biasa tekan saja kedua tombol volume kemudian colokkan kabel data ke handphone-nya dalam posisi off ini dia handphone sudah terbaca sebagai IDL mode kebetulan terbaca sebagai COM41 kemudian kita jalankan ulang MRT V5-nya kita tunggu sebentar oke MRT V5 berhasil kita jalankan ulang tanpa error kemudian kita coba masuk ke menu OPPO ya untuk modelnya kita coba cari OPPO A37F atau OPPO A33 ini sama saja portnya kita sesuaikan dengan yang muncul pada device manager kemudian kita coba read info saja dan kita klik tombol start kita tunggu hasilnya sementara ini untuk selain handphone yang sudah di add yang aku tampilkan di depan tadi daftarnya hanya bisa untuk read info saja kemungkinan begitu ya untuk OPPO A37F A33 bisa kita gunakan untuk read info tetapi untuk operation complete-nya belum bisa untuk seri handphone yang sudah support tadi sudah aku tunjukkan bisa aku tunjukkan lagi ya hanya ini untuk sementara OPPO A1, A1K, A1S, A3, A5S, A8, A9 kemudian Vivo Next, Vivo Y11, Vivo Y12, Vivo Y91, Vivo Y93, Vivo Y95 untuk tipe lain menyusul kita tunggu saja kabar baik dari developer atau dari server admin-nya terima kasih bagi server admin sudah mencoba membantu teman-teman yang menggunakan MRTK oke terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah menyimak video ini mudah-mudahan memberikan informasi yang bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan juga jaga kesehatan sampai jumpa wassalamualaikum dan mantap jiwa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati